Pada awal cerita di episode ke-9 ini diaweli dengan rombongan kelompok panghan yang menunggangi bangau untuk menuju ke kota bulan biru. Tidak lama kemudian muncullah senior Yuan dari belakang kelompok panghan. Panghan yang melihat kehadiran senior Yuan merasakan auranya sangat kuat. Dia juga sedikit merasakan virasat buruk tentang hadiran dari senior Yuan ini. Ketika malam hari tiba, sampailah kelompok panghan di gurun Hanhai. Kemudian rombongan mereka turun di sebuah desa yang ada di bawah gurun. Karena kota bulan biru berada di pedalaman gurun Hanhai dan jika ingin sampai ke sana membutuhkan waktu satu hari lagi. Maka dari itu, pangking sui memerintahkan semua rombongan untuk beristirahat terlebih dahulu. Panghan kemudian duduk dan menghangatkan tubuhnya di sebuah api unggun bersama Hongyi dan Liu Kang. Merasa gabut karena Hongyi dan Liu Kang tertidur. Panghan kemudian berkultipasi untuk mengeluarkan kemampuan ajaibnya. Namun, baru saja dia berkultipasi, senior Yuan mendatanginya. Senior Yuan kemudian bertanya kepada panghan tentang pedang pusaka yang diambil dari junior jewel. Mendengar pertanyaan dari senior Yuan, panghan nanya terdiam. Pangging sui pun juga bertanya kepada panghan pusaka apa yang dia gunakan untuk mengambil pedang itu. Namun, panghan nanya tetap terdiam. Melihat panghan tetap terdiam, senior Yuan merasa kecewa kepada panghan dan dia juga merasa pedang itu tidak cocok untuknya. Ketika senior Yuan meminta panghan untuk membalikan pedang itu, suara aneh tiba-tiba terdengar. Ketika mereka menuju ke arah itu, mereka melihat gerombolan bandit pasir menunggangi onta menuju ke arah mereka. Pangging sui kemudian memerintahkan para bangu untuk pulang. Mengetahui bangku hantam dan berperang bukan kalian dari bangu terhormat. Panghan juga memerintahkannya untuk pulang. Mendengar perintah dari panghan, bangu terhormat patuh. Dia kemudian mengingatkan kepada panghan untuk menggunakan token hewan mistis setelah selesai peperangan jika dia ingin memanggilnya kembali. Setelah semuanya beres, mereka akhirnya berperang. Ketika gerombolan itu makin dekat ke arah mereka, pangking sui kemudian mengeluarkan segel surga yang dimana segel ini memunculkan panghan. para boneka mistis. Pangeran berkipas yang terluka akibat panah dari bandit pasir merasa terpojok. Dia merasa jalan sudah dekat karena terus diserang salah satu bandit pasir ini. Namun, pangking sui datang menyelamatkannya. Panghan pun terus bertarung tanpa henti dan dia melihat satu persatu boneka iblis perlahan wassalam. Namun, ketika dia terus melihat boneka iblis tanpa menghiraukan keadaan sekitar, dia lengah dan tidak melihat salah satu bandit pasir menuju ke arahnya. Namun, Hong Yi tiba-tiba datang menyelamatkannya. Peperangan pun terus berlanjut dimana senior Yuan mulai ke pedang ular perang miliknya. Melihat kehebatan pedang ular perang milik senior Yuan, panghan merasa kagum. Dia juga tidak menyangka senior Yuan sangat kuat. Senior Yuan pun terus menari dengan pedangnya. Dia juga mengarahkan serangan pedangnya ke arah musuh yang dihadapi panghan. Melihat ini, panghan merasa senior Yuan telah membantunya. Namun, itu tidak seperti yang dipikirkan panghan. Sebaliknya, pedang itu justru menyerang ke arahnya. Pedang yang digunakan panghan pun patah akibat serangan pedang perang dari senior Yuan. Dia kemudian melemparkan pedang patah itu ke arah bandit di depannya. Kemudian, dia mengambil pedang bandit itu untuk menahan pedang perang milik senior Yuan. Namun, ketika panghan menahan serangan pedang perang milik senior Yuan, tiba-tiba pedang merah antar dari mana datangnya menyerang ke arah senior Yuan. Kemudian, datanglah seorang pria membawa jasad dari pangeran berkipas. Ternyata pedang itu miliknya yang ternyata dia adalah pangeran merah muda dari setia iblis debu merah. Pangeran merah muda telah menunggu keadaan senior Yuan untuk waktu yang lama. Dia pun juga menyindir kelompok senior Yuan karena susah payah menghabisinya hanya untuk sebuah pilihan yang panjang umur. Mendengar sindiran dari pangeran merah muda, pangging Sui marah. Dia mengatakan bahwa ini memang rencana awal dari kelompoknya untuk memancingnya keluar dari persembunyiannya. Mendengar perkataan pangging Sui, pangeran merah muda hanya tertawa terbahak-bahak. Dia merasa rencana mereka ini hanya sia-sia dan tidak ada gunanya. Maka dari itu, dia kemudian memanggil sepuluh jenderal iblis dari langit. Jadi, bagaimana kekelanjutan cerita pangan selanjutnya? Ya, kita tunggu saja di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!